BMKG menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Rabu 26 Januari 2022. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 22 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini untuk cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia Rabu 24 Januari 2022. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kemudian wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 22 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Sementara 3 wilayah diprediksi berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. BMKG menginformasikan terdapat bibit siklon tropis 91W yang terpantau dari sekitar Filipina bagian selatan. Kondisi inilah yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau kovergensi yang memanjang di Laut Sulawesi bagian utara hingga Filipina bagian selatan. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Sumatera Utara hingga Aceh, dari Jambi bagian barat hingga Lampung bagian barat, dari perairan barat Lampung hingga selatan Jawa Barat, di Kalimantan Timur, dan Sulawesi bagian tengah. Serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Jawa, Laut Flores, Nusa Tenggara, dan Laut Timur. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!